Selanjutnya saudara rawan peredaran narkotika, Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Nilajaya di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta. 42 orang positif mengonsumsi sabu. Pemeriksaan menyasar orang-orang yang dicurigai sebagai pengguna narkotika. Beberapa rumah pun digelidah petugas karena disinyalir kerap digunakan untuk transaksi narkotika. Polisi menyita paket sabu siap edar, alat isap, dan sejumlah ponsel. Dari 46 orang, 42 diantaranya positif-positif mengonsumsi sabu dan dibawa ke Mapolres, Jakarta Barat. Pengerbekan dilakukan atas pengukapan kasus dua orang tersangka dengan barang bukti 10 kilogram sabu. Berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan kita. Terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari 46 tersebut, langsung kita lakukan cek urin dan dinyatakan 42 orang positif. Urinnya mengandung narkotika jenis sabu.